Pemerintah Kota Tanggera telah menjalani layanan Tenovovir atau pemberian antivirus pada ibu hamil. Hal ini guna mencegah terjadinya transmisi virus hepatitis B dari ibu ke anak di Kota Tanggera. Pemberian obat Tenovovir pada ibu hamil tersedia di 5 puskesmas dan RSUD Kota Tanggera. Salah satunya puskesmas Gebang Raya yang tersedia setiap harinya secara gratis atau tanpa penghutan biaya. Sebenarnya untuk ibu hamil selama rutin memeriksakan kehamilan di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, itu insya Allah kita akan melakukan screening-screening terkait penyakit-penyakit menular dan sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir, asal yang penting itu rutin, kontrol ke puskesmas. Kemudian di pemberian obat ini seluruhnya gratis. Jadi cenderungnya tidak berbayar dan berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Tanggerang. Jadi memang di luar puskes puskesmas Gebang, silakan. Jika sudah ada rujukannya, silakan datang ke puskesmas Gebang dan ini gratis. Siap dilayani gitu ya? Siap dilayani insya Allah, karena sebagai puskesmas rujukan kita untuk pelayanan Tenovovir ini. Setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan positif hepatitis B akan langsung diberikan layanan Tenovovir ini. Selama ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan di puskesmas, insya Allah akan selalu disekitar screening. Jadi pasti akan terdeteksi gitu. Jadi untuk penyakit-penyakit yang berpotensi seperti hepatitis, HIV, AIDS itu pasti kita sering di masa periode kehamilan itu. Sehingga kita bisa melakukan penjagaan-penjagaan agar tidak terpapar pada janinnya. Seperti itu. Dan layanan ini memang baru terbatas di 5 puskesmas dan 1 RSUD. Jadi kita juga menerima rujukan dari puskesmas yang lain terkait layanan intervensi pemberian obat Tenovovir ini. Pemberian obat antivirus Tenovovir Dysproxyl Fulmerate kepada ibu hamil dengan HBSAG positif dilakukan oleh dokter umum yang terlatih di 5 puskesmas dan RSUD Kota Tanggerang. Biasanya ibu hamil kita lakukan pemulisan dulu. Pemulisan kami seperti biasa, kemudian ada pemulisan lab, screening, triple eliminasi, dan satunya itu pemulisan untuk HBSAG. Jika ternyata HBSAG-nya positif, itu kita akan melakukan pemulisan lanjutan. Namanya pemulisan HBE-AG. Dan SGPT, itu untuk fungsi hati dari sebuah ibu hamil tersebut. Kalau ternyata nanti hasil HBE-AG-nya positif juga, baru kita akan melakukan pengobatan Tenovovir ini. Dipastikan semua ibu hamil akan dilayani dengan maksimal oleh petugas kesehatan profesional. Untuk semua ibu hamil, kita sarankan dari awal kehamilan sudah mulai rajin melakukan pemulisan kehamilan ANC. Di puskesmas manapun yang ada di wilayah kematian ibu hamil tersebut. Jadi jangan takut, ini program pemerintah semuanya gratis ditanggung oleh pemerintah. Yang kita harapkan semoga ibu dan bayinya sehat. Pemberian obat Tenovovir pada ibu hamil tersedia di 6 unit layanan kesehatan. Yaitu Puskesmas Panugangan, Kunciran, Jati Uwung, Cipondo, Puskesmas Gebang Raya, dan RSUD Kota Tanggerang. Bunga Mardikarani, Anda dan Niling Putra, Tanggerang TV. Terima kasih telah menonton!